Yo, check it out, boombox Boombox, boombox, ringbox Boombox, boombox On TheMajorsRadio.com Jumpa terus musik lokal Indonesia Peace Ini Boombox, hip hop stereo Boombox, on TheMajorsRadio Boom Triple W, TheMajorsRadio.com Hip hop, back again Dan malam hari ini Tidak seperti biasanya Karena saya kedatangan Salah satu orang yang Kalau kalian mungkin punya idola Nah tepatnya dulu saya pernah Kelas 2 SMA Saya ikut lomba rap Salah satu yang saya bawain lagunya Iwa Dan malam hari ini Kehormatan bagi saya pribadi Dan juga Boombox, TheMajorsRadio Bisa menghadirkan Iwa K Terima kasih waktunya Kang Iwa Terima kasih Afi Selalu ngangenin ngobrol disini Enak banget Itu yang penting ya Itu yang penting Dan malam hari ini Kita akan ngobrolin salah satu Perjalanan hip hop terpanjang Dalam sejarah Indonesia Siapa lagi yang bisa melewati 25 tahun Gak berhenti nge-rap Saya aja sempat nge-rap Berhenti nge-rap Berhenti nge-rap Berhenti ya Ada beberapa faktor Kerjaan lah Apalah segala macem Tapi sosok yang satu ini Dari dulu sampai sekarang Masih konsisten Dan malam hari ini Kita akan ngobrolin Tentang 25 tahun perjalanan Iwa K Dan Malam hari ini Mungkin ada sesuatu yang beda Akan ada bocoran tentang Konser 25 tahun Yang nanti akan digelar Tanggal 4 April ya 4 April ya 4 April ya Oke ini sebelumnya Gimana nih kabarnya Kabarnya bagus Bagus Yang namanya Kalau tadi Afi bilang Perjalanan ya 25 tahun ya Ya yang namanya perjalanan Ada belok kiri Ada belok kanan Ada nanjak Ada turun Ada kesandung juga Maksudnya artinya ya Tapi intinya buat gue Toh Mau gue kesandung Mau gue sempat nyasar Atau apapun juga Toh itu yang membawa gue ke hari ini Buat gue emang Ya gue bersyukur aja Bisa Guyup disini Kita guyu bareng di boombox ya Kita guyu bareng di boombox Oke Kang Iwa Kita sedikit intro Sebentar sebelum nanti Kita akan ngobrolin Tentang konser Tentang rencana ke depan Soal 25 tahun Saya berharap nanti ada Selebrasi ke 50 tahun Gila gak sih Amin Amin Ya kita berdoa Yang terbaik kan Iya Oke Satu pertanyaan dulu nih Gimana rasanya Kang Iwa Bisa sampai sekarang Dulu Dulu nyangka gak sih Kalau rap ini akan Perjalanannya akan Sepanjang ini gitu Pertama kali bikin gitu Mungkin gue tipikalnya Bukan orang yang senang Memprediksi kali ya Oke Buat gue Apa Gue jalanin ya Hari demi hari gitu loh Emang dulu sempat ada yang Toh dulu sempat ada yang bilang Kalau emang Musik rap Atau hip hop ini Adalah musiman yang gak lebih dari Setahun dua tahun Ketika gue emang Keluarin album pertama Gue gak mendebat Oke Gue sama sekali gak mendebat Oh yaudah Itu urusannya dia Yang penting gue gak mendebat Yang penting gue cuma Yang ada di mindset gue adalah Gue suka ini Gue sayang ini Dan gue juga gak Melakukan ini Bukan untuk pembuktian apapun gitu loh Karena emang gue sayang aja Jadi gue males berpikir panjang tentang Nyangka apa enggak ya Enggak Toh Ketika emang ini Yang 25 tahun ini Ini terus terang nih Ketololan gue adalah Itu yang ngingetin promotornya Wah itu Ini kita Kita nih tahun depan Waktunya ke pendekat Apa Mulai ngobrolnya kan dari Desember kan Ini tahun depan Lo kan 25 tahun Yang bener loh Gak sadar ya Dan gue emang Karena emang sebelumnya Emang sempat ada Merencanakan tuh Konser tunggal tuh Di tahun sebelumnya Tanpa emang embel-embel tahun apa Emang gue pengen konser tunggal aja gitu loh Ya oke Yaudah Enggak Enggak Oh 25 ya Dan gue emang sama sekali Dibilang Enggak nyangka Enggak nyangka Dibilang Nyangka juga Sesuatu bukan yang emang Harus gue bisa Melalui ini Ya One day at a time aja sih One day at a time Buat-buat gue Emang yang ngejalani ya Yang gue bisa Gue bisa bikin lirik hari ini Gue bikin lagu hari ini Gue bikin Oke Ada manggung hari ini sih Gue jalanin gitu loh Dan Dan gak nyangka aja Gelindingnya kesini Ngelindingnya 25 tahun Gila Dan Mungkin Ini adalah konser pertama hip hop Menurut saya nih ya 10 tahun ini Jarang banget Musisi lokal hip hop nih Bikin konser gitu Dan ini membuat Yang bikin saya Wih gila nih Ini konser gitu Ini beda dengan Kalian main di festival Ya kan Manggung dini Ini konser Gila gak sih Makanya gue Gue ngerasa bersyukur banget ya Ketika emang gue Kemarin Ngelarin urusan gitu ya Keluar Ketemu dengan temen-temen Yang emang satu visi Dengan energi yang baru Dengan bener-bener Emang gak sekedar energi Dan visi yang baru Tapi emang Kemistrinya sama gitu loh Wah ketemu ini Wah ketemu orang yang bisa Bikin lagu gue gitu Karena pakai kita-kita Bikin bareng Banyak orang-orang Yang gue temuin seperti itu Gak hanya konser aja Jadi gue ngerasa bersyukur banget Apalagi ketemu dengan Tim dari Kayana Dari Berlian gitu ya Yang emang bener-bener Sejalan gitu loh Untuk masalah konser ini Udah Oh yaudah kita jalan Jalan ya Dan ini adalah sesuatu Yang buat hip hop sih Hip hop ini Catatan sejarah baru Di musik Indonesia Karena Ternyata nyampe 25 tahun Gila Amin Dan gue sih Ngarapnya emang Buat energi-energi muda juga Emang-emang Akhirnya mereka lebih Motivate lagi Lebih motivate lagi Udah lah Maksudnya motivatenya Gak usah lah Kita wah hip hop Jadi mainstream di Indonesia Enggak Ya gue pernah Cerita sama lo dulu kan Oke lah Dalam makanan ketoprak Gitu ya Masing-masing udah ada Porsinya so onis gimana Lontongnya gimana Bumbu kacangnya gimana Mungkin kalo hip hop ya Kayak bawang putih disitu Oke Emang gak banyak Tapi kalo gak ada gak enak Musik Indonesia tuh Kalo gak ada hip hop gak enak Lo makan ketoprak Kalo gak ada bawang putih Gak enak banget gitu kan Ada yang kurang ya Ada yang kurang Jadi maksud gue Udah motivasi untuk Emang bikin musik Indonesia tuh Emang Kuat di warnanya gitu Masing-masing genre tuh Kuat di warnanya Begitu pun dengan hip hop Lu bisa ngelakuin ini juga kok Iya Dan ini satu pembuktian bahwa Iwake sebagai pionir Sampai hari ini gak cuman Iwake adalah pionir He's still doing it man Masih melakukan dan Kita tunggu tanggal 4 April nanti Merapat ya Merapat Pasti merapat Ini wajib nih Ini kalo dalam Dalam Apa namanya Ini adalah sebuah panggilan Ini panggilan wajib ya ini Besok tanggal 4 ini Karena Karena saya pribadi Kita Kita belum pernah melihat Konser lokal hip hop Siapa Konser Konser Yang memang bener-bener konser Dan ini Bener buat motivasi kita juga Temen-temen generasi yang berikutnya Ternyata hip hop bisa loh dikonserin Bisa Bisa loh Dan hip hop itu Emang terbukti Jargon hip hop tuh Gak berhenti Gak berhenti Oke nanti kita tanggal 4 Merapat Jangan lupa Jam Mulai jam Mulai open gate Jam 7 Jam 7 Ya mulai sekitar Jam 9 Jam 8 Jam 9 Oke Dari sore lah Udah ngebir-ngebir Malamnya Udah pas frekuensinya tuh Malamnya kan Oke Nanti kita akan ngobrol lagi Dengan Iwake Soal konsernya Soal rencana ke depan Dan denger-dengar juga Ada track baru Ya kan Kita akan Hajar Title konsernya sendiri Apa nih Kang Iwake 25th anniversary Bahasa di konser Batman Kasarung Ini lagu yang Sampai sekarang Saya sebenernya Kalau Artinya sendiri Gak ngerti Karena bahasa Sunda Tapi saya suka banget Jadi bahasa Bukan jadi kendala ya Bahasa bukan jadi kendala Bukan jadi kendala Oke check it out Iwake Batman Kasarung Dan this is Boombox The Magist Radio Tapi ada satu Tentang trend hip hop Yang sempet Gue ngikutin sekali Dan gue kapok Waktu Chris Cross keluar Waktu Chris Cross keluar Dia kan pake celana kebalik tuh Nah gue coba tuh Waktu itu manggung Dengan celana kebalik Oke Kelar manggung Gue kebelet Repot kan Akhirnya gue mesti Ke WC yang duduk Gue mesti buka dulu Kalau enggak Resletingnya di belakang Kok gimana caranya Coba Waduh ini Chris Cross Yang kurang ajar Kalau jaman sekarang Chris Cross kita pake sih Udah bahayang ya Wah bener tuh ya Mesti pasang spion Oh iya Wah ya Boombox The Magist Radio Untuk tertawanya ini Terima kasih sih Karena ini Bener-bener malam Yang menurut saya Kita harus rayakan Menuju 25 tahun Perjalanan hip hop Di Indonesia Dimana beberapa orang Bahkan beberapa yang saya interview Bahkan tidak pede dengan hip hop Ah hip hop Kita sih hobi aja lah Kalau untuk masa depan Enggak gitu Beberapa orang yang Pernah datang di Boombox Juga menyatakan bahwa hip hop Enggak ada duitnya Sekali lagi Beberapa mematahkan Sebelum Kang Iwa Mungkin kita udah Hadirkan beberapa Saikoji pernah ngomong juga Ternyata Tergantung gimana kita Bagaimana kita Memaintainnya ya Betul Kita memaintainnya Apa yang Kang Iwa bilang bahwa Kalau kita cinta Ya menggelinding aja ya Iya Yang lain Cuman akibat doang kok Ya Ya Muasalah ya Mata airnya cinta Udah kita suka Kita kerjain Ya disitu udah gak ada Akhirnya Aduh gue kemalemannya kerjanya Aduh gue capek ya Aduh kenapa sih Gue bikin lirik ini lama Udah gak ada Mungkin udah gak ada Kata-kata kayak gitu kali ya Oke Gue cinta kok Ya lo cinta sama cewek juga Mau dia pemarah Mau dia kayak apa Dandannya lama Segala macem Ya lo terima Oke Begitupun emang ya hip hop gitu loh Buat gue ya Buat gue pribadi gak toko Buat yang lain Itu yang gue jalanin Itu aja Dan sampai sekarang Gak pernah Ya gak berhenti itu tadi ya Gak berhenti dan terus Reme blong Pernah gak sih Seorang Iwake ini Misalkan nih Ada beberapa temen hip hop Wah udah lama gak manggung nih Ya Kita musisi kita tahulah Kalau kita gak manggung Kita Pasti Berhubungan dengan income Betul Pernah gak sih seorang Iwake Berpikir Aku benting rap Ini jujur ya Ketika emang Ya yang namanya perjalanan ya 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 ada pasang surutnya Emang ketika lagi surut juga Gue rasa emang Kita kerja di kreatif Kita pake kreatifnya juga dong Betul Ketika emang gue Waktu itu Band Kan gue Performenya pake full band Betul Gue bikin Format DJ Ketika format DJ udah mulai kurangan juga Ini gue sharing aja Ampe gue bikin format akustik Akustik? Ampe gue bikin format akustik Artinya gue Akhirnya gue maintain Sampai sekarang tuh ada gitu loh Format-format temen-temen yang emang Yang buat akustik Yang buat ini Buat gue Gini ya Ini mungkin Bukan sok filosofi Ini passionnya lebih seperti ketika gue Ngeluarin album pertama Aku ingin kembali Nge-pop banget Gitu kan Karena gue pengen orang Pengen mengenalkan hip-hop Pengen mengenalkan rap ke orang Hal yang paling mudah untuk mengenalkan orang ke rap Adalah melalui pop Betul Itu pendapat gue Mungkin bisa salah Tapi so far It works So far it works Mulai dari orang Dengar gue ingin kembali Eh kok ada manusia malam ya Ada musiknya juga Eh kok ada Batman Kasarung Eh tiba-tiba ada yang lebih nge-rap lagi Ada Kami Bukan Manusia Dan akhirnya disitu Dalam satu album kita Jadi orang pun kayak Mengarungi pemikiran gue gitu loh Passion gue disitu gitu Akhirnya ngerti Oh ini tujuannya Jadi Begitupun ketika emang format Segala macam ini yang gue jalanin Ya syukur Emang akhirnya It works Jalan juga Secara manggung juga Atau bahkan emang kayak macam Misalnya bikin kolaborasi Amat temen-temen band yang lain Bikin SOB Betul SOB ya Bikin SOB Bikin juga ada Orsun waktu itu Amat Yudi sama Kang Yuke Amat Budi Haryono juga Jadi Emang banyak Kita banyak apa yang Asal gak bisa diem aja gitu Energi kreatifnya untuk Oh Ini gue pake rock seru nih Oke kita bikin projekan yuk Nah gitu loh Oke Oh ini ini Oke kita bikin yuk Jadi artinya Ya itu tadi gak berhenti gitu loh Lo gak stuck disitu juga Ini gue sekedar berbagi aja gitu ya Iya Karena ini Gue gak pengen ini gue sendiri Gue pengen yang lain juga Merasakan Apa ya Nikmatnya melakukan Ini emang kadang-kadang kita mesti keluar kotak juga Iya Gitu loh Jangan-jangan di dalam kotak terus gitu loh Kita keluar kotak juga Karena emang Spiritnya hip hop kan emang eklektik Dia berani menggabungkan Mengkolabo segala budaya urban yang ada Ya kenapa itu gak kita Kita jalanin gitu loh Kenapa kita cuman Cuman memakai kosmetiknya aja Tanpa passionnya Tanpa spiritnya yang kita jalanin Spiritnya tentang eklektik itu sendiri Kita lupain gitu loh Bener Kadang-kadang kita Amat dangdut gue pernah gitu Jadi maksudnya Ya kemana-mana gue jalannya gitu loh Bener Tapi ini memang Memang bener sih Gak cuman di kotak itu aja ya Hip hop gak harus disitu gitu Dan ternyata berhasil membawa Iwakei Sampai 25 tahun Gila sih men itu men Kalau album Bukan Justru kami bangga gitu Kita Ada Ada Beberapa orang Musik aja mungkin Beberapa orang tua dulu Lo mau jadi apa sih Jadi musisi Gitu Itu Ini hip hop lagi Hip hop pula Udah musik hip hop pula Terus Saya pribadi Mungkin memang Waktu beberapa tahun kebelakang Kita tengok kebelakang Hip hop memang kayak Ya kayak Kata Iwake mati suri lah Ya kan Gak ada geliat Gak bergelinjang gitu Tapi tiba-tiba Beberapa tahun belakang juga Wess Mulai nih Api kecil Api kecil Sampai sekarang Apinya besar gitu Menurut saya ini tahun Ini tahunnya hip hop sih men Dan konser 25 tahun ini Memang Ini api unggun men Jadi Buat kalian yang saat ini Mungkin Merasa Hip hop Wah kalau gue Hip hop Bisa gak ya Bisa gak ya Ini Lo langsung dateng ke rumahnya Iwake lo sungkem dulu deh Berbagi Buat berbagi Kita berbagi Kita berbagi Karena perjalanan ini Memang bukan perjalanan singkat Nah Iwake sendiri sudah Punya Ternyata punya beberapa trik Setelah tadi dibilang Ya ternyata punya format-format yang Gak harus pake band Gak harus pake DJ Sampai format akustik Jangan-jangan nanti Acapella juga akan bikin ya Kenapa enggak tuh Kalau gue udah kenal Amanada tuh mungkin gue kapel Oke ini sedikit-sedikit Ke konser sekarang nih Kami Pak 25 tahun Ini Boleh dibocorin sedikit gak Ini nanti seperti apa sih Yang akan disuguhkan Karena saya sendiri Sampai sekarang masih gila Gue masih menebak Kebetulan kita pernah Satu panggung Band saya ngiringin Iwake Jadi saya tau banget Nah ini seperti apa sih nih Ini seperti biasa Gue setiap kali manggung perform Kolaborasi adalah kunci Selalu Dan disini Bisa dibilang berkolaborasi Dengan musik direkternya Nikita Dompas Jadi ketika emang kita Membuat konsep Satu Performing Itu bukan berarti Nikita itu Hilang Background musiknya Oke Itu yang gue suka dengan Kolaborasi adalah Karakter orang gak boleh hilang Oke Gaya bermusik Nikita gak boleh hilang Oke gue dengan Dengan gaya nge-rap gue Yang emang akhirnya kita Ketemu di meeting point disitu Dan itu akan jadi Suguhan baru Wah Jadi ada beberapa lagu Yang emang di aransemen Di aransemennya juga Emang tetep ada Nyawanya yang gak dihilangin Di lagunya itu Itu secara Secara Halnya ya Dan disitu juga Bakal ada line up Beberapa line up Ada Ada Yaku Ada Ramen Girl Ada Saikoji Igor Ada Neo Ada Sweet Martabak Dan bahkan nanti kita Pengen ada surprise show juga Yang emang gak bisa Kita kasih tau sekarang Lo mesti beli tiketnya sekarang Soalnya denger-dengar Udah mau Udah mau abisnya Dengar-dengar Wess Saya sendiri Wah ini Kalo sampe gak dapet Gila gue nekat deh Gue harus nonton Soalnya Udah Udah Ijin istri udah Dari minggu kemarin Udah dapet tuh izin tuh ya Gue mesti nonton Gimana nih Hari apa hari Rabu Oke makanya Mungkin dua hari sebelumnya Saya akan jaga anak dulu nih Supaya Rabunya bisa Jadi imbang ya Jadi imbang ya Oke Ada satu surprise show Dimana Akan tampil disitu Ada kolaborasi dengan Gue boleh bilang Dari Indonesian Legend Ada Yako Saikoji Ini big name lah Gue pikir Kemudian ada Ramen Girl Ramen Girl ini lagi Lagi hot juga nih ya Oke ini 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 ide siapa gitu Ide Ide dari Iwa Atau Diskusi dengan Hasil diskusi yang jelas Hasil diskusi yang jelas Dan emang kalo emang Di Di Apa Paparin maunya gue tuh Banyak banget sebenernya Land upnya Karena bener gue Gue banyak banget Gue berhutang budi Sama temen-temennya Yang gue sebut mungkin Hip hop warrior ya Kenapa hip hop warrior Mereka tetep melakukan Scene hip hop Walaupun ketika sedang surut Betul Banyak Banyak juga Temen-temen kita Enggak dari generasi kita aja Tapi dari Temen-temen yang generasi Yang baru Millenial tuh banyak juga Yang seperti itu Dengan kualitas Deliver Yang gak kalah gitu Ya tiap jaman punya suaranya Masing-masing ya Betul Enggak harus kita nyama Oh lo gak sama sama gue Lo jelek Enggak Tiap jaman ada suaranya Masing-masing buat gue Nah itu banyak banget Cuman karena emang durasi Dan lain sebagainya Sampai akhirnya kita Pertajam jadi Segitu Dan buat gue Mereka ini hip hop warrior Yang gue bilang tadi itu Gue ngeliat konsistensi Dan gak sekedar itu aja Tapi mereka juga punya Karakter-karakter yang unik Karakter-karakternya Suaranya unik Dari suaranya semuanya Sebenernya banyak Yang gue pengen gitu ya Cuman emang akhirnya Ya udahlah Enggak mungkin juga Gue pengadaian 7 hari 7 malam kan Konser 7 hari 7 malam sih Seru juga Makanya gue Oh yaudah Sampai akhirnya Berkenan dengan durasi Akhirnya emang segitu Segitu ya Oke Dan Apa Buat gue emang Ini emang udah Bisa mewakili Perjalanan 25 tahun ini Gue akan berbagi 25 tahun ini Di Konser ini Betul Gak sekedar emang Performing aja Tapi kita juga Sebenernya ada beberapa lagu Yang emang sifatnya Gue Semua lagu gue metafor Oke Dan mungkin Sedikit orang yang tau Tentang itu Tentang masuk Maksudnya lagu cuma ulat Kuingin kembali Dan lain sebagainya Gue akan beberin disini Maksudnya apa Oh Jadi konser ini Gak cuman Lo nonton Iwake Kayak biasanya ya Iya Mungkin sedikit Dari orang yang emang Sebenernya Bebas itu Oh bebas Enggak Ada disitu Dan emang Yang gue temuin selama 25 tahun ini Ada orang-orang yang nangkep itu Oke Yang nangkep maksudnya Dan akhirnya Oh ini ya Iya betul Dan emang-emang Itu emang Ya Itulah gue tambengnya gitu loh Ketika orang di luar Ngerap dengan frankly speaking Kenapa gue kakak dengan metafor Yaudah gue mesti dengan attitude gue dong Yoi Ngapain gue bawain Sesuatu Apa Gue ngerap Tapi gue dengan attitude orang lain gitu Betul Attitude gue seperti ini Ini yang gue angkat Inilah Iwake ya Dan 25 tahun Gila men Sudah Berarti Kalau kita ngitung album Berarti dari tahun 93 Ada 4 album betul ya 93 ada 4 album 5 album Ada Jadi udah album Total ada berapa Iwake Ada 6 album 6 album 7 album Sorry 7 album 7 album Gue satu aja belum Tapi gue termasuknya gak produktif Karena dulu disuruhnya Gue setahun sekali Tapi gue Gue ngerasa kayaknya Kalau emang gue gak bisa Ya umur-umur 20 Kan Gue kalau gak total Gue gak mau Wih 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 Lagi Attitude lagi kencang Enggak Enggak Ntar Gue pasti gue jadiin Tapi emang So far Ya akhirnya Toh Gue ngerasa Ya bukan puas Akhirnya gue ngerasa nyaman Dengan apa yang udah gue kompos Selama ini sama temen-temen Untuk jadi satu produk Ya mungkin itu Dari yang emang Gue ngerasa Aduh sayang Gue terlalu sayang Sama rap Untuk gue bikin Untuk sekedar ngejar setoran doang Gue emang mesti ada Ada tema Ada apa yang gue ceritain Ada yang gue tangisin Ada yang gue teriakin Ada yang gue marahin Ada pula yang emang gue takutin disitu Ya itu harus ada gitu loh Dalam satu itu ya Dalam satu itu Oke Dan ya kalau kita dengerin Album ke album Jujur Saya ini salah satu penggemar Iwake Karena Zaman itu kalau kita dengerin Dengerin rap Bahkan saya pernah diskusi juga dengan Orang itu Memang Ya karakter Iwake ini Begitu dengerin Iwak nge-rap gitu Mau dia cuman Nge-rap cuman di bagian tengah Atau apa Oh ini Iwake Karena karakter menurut saya sangat penting Dan Ya Iwake Kebentuk seperti ini Kita akan lihat Bahkan Ini Bocoran single terbarunya Juga kalau kalian sudah cek Digital Silahkan juga ya Ya silahkan Ada Jadi kayak gini Emang sebenernya ini Seperti kayak penegasan aja Gue Gue coba untuk dari dulu Nah ini kebalikannya lagi Ketika orang nge-rap Orang pasti ada yang di-disk Betul Gue semangat sekali gak ada Sama sekali ya Sama sekali gak ada Dan Gue coba sampai ngecek-ngecek lagi nih Bahkan lagu Topeng pun Itu Itu bener-bener emang Keadaan sekarang aja Gak ada yang gue di-disk satupun Oke Kebiasaan manusia yang emang Akhirnya menggunakan Topeng Hanya untuk kepentingan pribadi Itu udah-udah Itu hal yang bi-general Tapi gak ada satu nyebut orang gitu Gak ada ya Gak ada nyebut orang Atau yang ya Segala pelintiran-pelintiran itu gak ada Sampai akhirnya di album Bukan album Maksudnya single yang sekarang ini Yang Sans Ini kegelisahan gue karena Orang kok makin gampang ya Nuding orang Orang kok makin gampang Yang ngerasa orang yang beda sama dia Itu udah pasti salah Betul Gitu loh Sampai akhirnya di lagu Sans ini Gue tuh Gue nuding diri sendiri Oke Bukan orang lain Aku lah iblis Aku satanis Aku lah gengsi Para hedonis Gue gak mau nuding orang lain Gue tuding diri gue sendiri Itu sebenarnya Bentuk protes gue Ketika orang Gampang banget Nunjuk-nunjuk orang Bilang orang iblis Bilang orang satan Hari gini memang Edan sih Gue mendingan nunjuk diri gue sendiri deh Gitu loh Udah Ini gue aja Gue gak mau ngomong banyak tentang itu Gue coba Gue aja deh Gue terlalu sibuk Untuk Untuk Ngurus gue Dibandingan akarnya Buat nuding-nuding orang lain Gitu loh Jadi buat gue ya Itu salah satu kegelisahan gue juga Iya Sampai akhirnya nongol disitu orang Sampai sempet beberapa yang komen Wah Kang Iwa sekarang udah jadi satanis ya Dengerin dulu Gitu kan Tapi seru Track terbaru ini Ntar kita akan puter Punya gak ya Kita belum punya ya Oh belum Siap Kita download dulu Oke yang jelas Buat kalian Yang Pengen datang tangan 4 Sudah ada track single terbaru Dari Iwa K Sans Sans ini dari Santai ya Santai Santai Dimana orang Bener sih Sekarang Orang-orang tuh kalo Nuduh tuh paling enak emang Ngomongin orang tuh Paling gampang ya Paling gampang Sampai dia lupa Ngurusin dirinya sendiri Yang diurusin Ngikutin orang Cari kesalahannya Giliran udah gini Wah Langsung tuding Lo kenapa sih gak Sayang kan Mendingan Lo urusin diri sendiri Betul Terbaikin diri sendiri Itu lebih produktif men Kalo buat gue sih ya Kalo buat gue tuh Sangat lebih produktif Itu pendapat gue Sekali lagi itu emang Ya orang kalo emang punya kebiasaan itu terserah Tapi gue cuman emang Ini kegelisahan gue Dan gak ada salahnya kok Kita emang sibuk dengan diri sendiri Betul Dan ini lagu cocok untuk tahun depan sih kayaknya Tahun depannya banyak banget nih Tuding-tudingan lah Oke Kita ke lagu dulu Dan ini mungkin lagu Salah satu lagu Bukan dari Iwa dulu Nanti kita cari Ini lagu track Saya denger Keluaran dari Grimlocks Ada Crowbar Oh Crowbar Crowbar ini Ngeluarin album Dan ini adalah salah satu bareng Mantan dari Homicide Uco Judulnya Saga apa ya Lupa gak mas Malam Sabat Malam? Malam Sabat Oh Udah dengeri wa ya Cira Crowbar Boombox The Magus Radio With Alfie Black And Iwa K Triple W The Magus Radio Masih bareng Iwa K Tadi adalah lagu soundtrack Untuk 2019 Harus lebih santai lagi Dari sekarang kayaknya Ketegangan udah dimulai soalnya Jadi kalo dengerin lagunya Iwa lagi Ah sana aja deh Sana aja ya Pokoknya ya Ini gue udah mulai Mulai gerah gitu Kalo baca berita Segala macem yang berhubungan Dengan nanti kondisi 2019 Ya kan Yang sebenernya kita ini Menurut saya Gila ya Sampai ada Orang yang mesti berantem Mesti Amat keluarganya sendiri Bahkan Debat yang emang Buat gue sih Sekarang gini Kenapa sih kita gak posisiin Kita kayak mau nonton bola aja Iya Nonton bola ini kan pesta Betul Kita nonton bola Udah By the time Peluit panjang ditiup Ya udah pulang Pulang Ya kita seneng-seneng bareng lagi Betul Jadi gak usah Gak usah jadi dipanjangin lah Ya Ngelebihin sesuatu yang emang gak perlu lebih Ngurangin sesuatu yang emang gak perlu kurang Betul Pas-pas aja Betul Kalo udah selesai udah 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 kelar Ngapain lagi gitu kan Jadi buat kalian yang mungkin nanti Ya terutama bapak-bapak itu Ini kayaknya dikirimin aja nih lagu Oke Tadi ada lagu terbaru Iwa Bisa kalian dapatkan di download di Spotify ya Ya di semua digital store Oke Jadi fisiknya nanti Karena ini lagi ngumpulin Single-single-single Saya masih menunggu album Iwa nih Iya Itu emang udah Udah emang rencananya ya Udah ada single Gue juga belum perlu ngasih tau lagi Tadi sempat keceplosan Tapi mudah-mudahan lo lupa semua Ada beberapa single Yang akhirnya ujungnya emang di album Yoi Kita tunggu ya Karena ternyata Iwa Ke masih Kita masih akan bertemu lagi di Show mungkin 40-50 tahun Selebrasi dari Iwa Ke mungkin ya Amin Selama emang Karena senja gak pernah mati Selama rasa dikandung hayati Asik Oke Ini mau flashback dulu Sebenernya ini flashback Mungkin sudah banyak orang yang nanya Segala macem Tapi mungkin perlu Perlu karena ini 25 tahun perayaan Saya lihat Kemarin postingan Iwa juga Nongkrong bareng Beastie Boys Gila juga nih udah Zaman itu udah ketemu Beastie Boys Nongkrong lagi kan Dan gue yakin mungkin Ya santainya santai banget Santai banget Santai banget Ini tentang Beastie Boys Ini acara apa nih Waktu ketemu dengan Beastie Boys Waktu itu kalau gak salah Tahun 95 ya V Itu ada Alternative Nation Oke Ada Foo Fighters juga waktu itu Ada Sonic Youth Gila gak salah ya Ya ada Beastie Boys juga Betul Dan waktu itu emang ada acara Ketemuan sama mereka Dan ya ketemu lah Sama pengisi-pengisi acara disitu Tapi emang yang gue bikin Bikin gue sampe sekarang gak lupa tuh Gue ketemu Mike D Tanpa gue Karena emang itu gelap Gue gak nyangka itu Mike D Oke Kita ngobrol bareng Kita berbagi obrolan bareng Gue tanpa Gue gak tau tadinya Udah ngobrol-ngobrol dipanggil Eh ke dalam yuk Pas udah agak terang Gue tadi ngobrol Mike D Baru disitu ketemu sama Adam Yoh kan Atau MCA Adam MCA Yoh Ketemu udah baru akhirnya Itu juga di fotonya emang Emang gak Gak pose gitu Emang lagi asyik ngobrol Karena lagi asyik ngobrol Gue juga Cerita ke mereka Kalau emang di tiap album gue Gue selalu say thanks Ke Public Enemy dan Beastie Boys Selalu ya Selalu Gue Apa ya Gue mungkin Gue lebay gue gak tau ya Gue selalu Selalu admire sama roots Gue gitu ya Roots secara inspirasi Roots secara Apa ya Secara Gimana Mereka membuka pikiran gue Tentang hip hop Ya Chak D dengan guy nya sendiri Bisa membuka pikiran gue Di hip hop Begitupun Beastie Boys ya Dari mereka Dari Ad Rock Dari MCA Dan juga dari Mike D Gimana mereka Mereka bisa bermacam-macam musik disitu Gila sih Beastie Boys ya Mereka Walaupun emang mereka asalnya Punk ya Kalau gak salah awalnya Mereka Berevolusi Menjadi Seperti sekarang ini Tapi buat gue Dari situ gue Akhirnya gue punya Gue punya Kayak ada Kayak ada Pakem gitu Bukan pakem ya Gue dulu Kalau emang mau Udah mau rekaman nih Gue tuh gak dengerin hip hop Kalau mau rekaman Kalau mau rekaman Jadi misalnya dulu Ada istilahnya karantina lah ya Gue emang gue gak kemana-mana Gue hanya emang Masuk studio Keluar Bikin lirik Tidur Bangun Masuk studio Itu gue gak dengerin hip hop Apa yang didengerin nih Wak? Gue dengerin Ya macem-macem Mulai dari Beatles Jimi Hendrix Lurid Terus ya gue Gue dengerin The Police Oke Gue dengerin Apa Led Zeppelin Jadi maksud gue Macem-macem yang gue dengerin Tong sampah banget Karena emang gue disitu Gue pengen Pengen banget Gue ngerasain Passionnya Apa Spiritnya hip hop Gitu loh Tentang eklektiknya itu Akhirnya lu bisa Menyatukan semuanya Kecuali pas udah mulai mixing Kita pasti mixing Diarahin ke situ Tapi emang ketika emang lagi cari Cari ide segala macem Justru Gue gak mau dengerin dulu itu Gue pengen gimana sih Kalau gue Hip hop tuh gaya gue tuh Kayak apa sih Gue pengen tau gitu Karena emang Budaya itu sendiri Keluar karena spirit itu Spirit untuk Berbagai macam Budaya urban yang disatuin Nah gue cuman Gue gak ngikutin Fashionnya Gue ngikutin pathnya mereka Gitu loh Gue ngikutin prosesnya Gitu loh Makanya Gara-gara emang Mereka yang membuka Membuka Apa Pintu gue tentang Gimana sih sebenarnya Spiritnya hip hop Ya di Chakdi juga Di public enemy Samplingan-samplingan Jamie Hendrix Itu banyak banget Artinya Kalau gue akhirnya Ngerin dia Gue ngerepet spiritnya nih Gue mendingan Gue ngikutin prosesnya Gitu loh Yang gue ikutin gitu loh Nah itulah Akhirnya kebiasaan Sampai sekarang Seperti itu Sampai sekarang ya Sampai sekarang Ini rahasianya Iwake ternyata Jadi kalau kalian rekaman Wah ada yang memang Wah dengerin hip hop terus Tapi ternyata Seorang Iwake Mau rekaman Mau masuk Justru dengerin yang lain ya Dengerin yang lain Itu asiknya ya Biar lebih white lagi Saking sayangnya Gue mau hip hop tuh soalnya Oke Itu salah satu yang Mungkin kita belum tau Terus satu lagi Kalau disuruh milih nih Public enemy Beastie Boys Suruh milih Ini berat pasti Lo kayak nyuruh gue milih Bokap apa nyokap Susah ya Susah Susah banget Karena emang buat gue Walaupun emang Mereka berbeda banget sih Mereka berbeda banget Dan buat gue Gue juga emang Selain mereka banyak Yang gue suka gitu Cuman mereka kayak emang Buat gue kayak emang Dari dua polar Yang emang Kok bisa beda Tapi Frekuensinya sama gitu loh Arah Ibaratnya mereka ada Dua sungai yang berbeda Tapi kok arahnya ke laut juga ya Ngalirnya Sama-sama Mau arahnya ke situ juga Jadi buat gue Kayak susah ya milih kayak gitu ya Ini udah Dua ini udah ya gitu Bapak ibu Bapak ibu Udah kayak Kayak-kayak Dui warna aja Dua-duanya udah ketemu ya Dua-duanya udah ketemu Itu kayak lo suruh milih Lo ngasih ke gue bendera gitu ya Lo milih merah atau putih Oh iya Udah berarti gak perlu gue tanya Karena selama ini gue penasaran Kalau Iwag itu lebih ke Beastie Boys atau Public enemy ya gitu kan Gue pribadi Bertanya-tanya Karena gue ngeliat Wah kayaknya lebih public enemy nih Iwag Ternyata dua-duanya ini ya Susah gue Susah ya Susah untuk dipilih Oke kemudian untuk Untuk Tadi album by album by album Yang Iwag sudah Sudah apa Telorkan Wah telorkan Telorkan Sudah pernah dirilis Ini kan Menurut saya Kesusahan zaman itu Adalah ketika Ini berbagi tentang proses senagi nih Kang Iwag Tahun 90-an masih belum digital Iya kan Itu kalau lagi tek Salah ulang dari awal gak Tek salah ya ulang dari awal Tek salah ulang dari awal Dan Buat gue itu Bukan satu kesulitan ya Karena biasanya Ketika di sekarang pun dicoba seperti itu Ada ngalamin suara jadi belang Walaupun ada alatnya juga Buat akhir suara gak belang Betul Emosinya jadi beda Walaupun ada juga mungkin Emang dikabur-kaburin gitu ya Emosinya Tapi sayang gitu Kalau ada yang hilang dari itu Tapi untuk beberapa hal sih Emang gue juga Bukan berarti gue Menafikan teknologi Banyak yang dipermudah Dengan teknologi sekarang ya Betul Rekaman udah gak kayak Dulu-dulu Gila mau rekaman Susahnya Libet banget ya Mau rekaman tuh persiapannya Udah kayak mau ke panggung MMA gitu Lalu sekarang rekaman bisa dimana aja Betul Gue sebutan gue Banyak pertapa-pertapa hip hop Yang emang di kamarnya Pulang sekolah Pulang kamar Dan kita gak tau Siapa tuh hebat kan Betul Dan gue yakin tuh ada Iya Gitu loh Gue yakin banget itu ada Yang belum nongol ke permukaan gitu ya Itulah kelebihan ya sekarang Betul Nah maksudnya ya Gak bisa terlalu anti juga lah Keteknologi seperti ini Benar Kita harus emang tetep nyikapin Karena yang namanya Culture itu Boleh berubah sah Value ya gak boleh berubah Betul Nilainya Tetep emang spiritnya Soulnya Semuanya itu yang kita bawa Cintanya tetap sama gitu loh Iya Nah Berkaitan dengan itu proses Ya sekarang teknologi sangat Sangat memudahkan kita Segala macem Sampai sekarang Kalau saya dengerin hip hop Dari asalnya negerinya sana Karena sendiri sudah berubah kan Banyak berubah Banyak banget berubah Banyak sub gender itu Banyak banget ya sekarang Hip hop sendiri Dan saya jujur Sedikit terganggu dengan Kemaren mumbling rap Jujur aja Gue Ini ngomong apa gitu Cuma Cuma saya heran gitu Wak Ada memang di generasi itu gitu Ada yang memang seneng gitu Terus Kalau Wak sendiri gimana sih Melihat Ya perkembangan hip hop sekarang Jujur kalau sekarang Saya lebih banyak dengerin album itu lokal Karena Kalau yang album dari negeri asalnya Saya memilih sekarang Memilih untuk Begitu banyaknya Siapa yang aku mau denger gitu Memang gak semuanya sekarang saya denger Karena begitu Dulu hampir rilisan siapapun Saya dengerin gitu Pusing juga lah malah Ada mungkin Baru belajar dengerin Kayak jadilah Baru ya kalau dari luar Disini juga Gue sih ngeliat perkembangannya Kalau gue sih Kalau udah ngomongin hip hop Subjektif ya Artinya gue menempatkan diri Sebagai penikmat Betul Memang sih ketika emang Jamannya mumbling Gue kayak Apa sih nih Gitu kan Karena emang ketika gue Ngerap Yang sangat gue concern Ketika take vokal Adalah artikulasi Betul Karena gue pengen Message gue nyampe Gitu kan Bener gak Gimana cara Message gue nyampe Tapi dengan Artikulasi yang keren ya Artikulasi yang gak Seperti orang lain ya Gitu-gitu Kita coba cari cara sendiri Gitu kan Ini kenapa Emang artikulasi Jadi prioritas ke 10 Gitu kan Tapi di sisi Tapi di sisi lain ya Gue coba memahami Kayak Oh oke Mereka memainkan Message itu Bukan sebagai message Delivery itu Tapi sebagai bagian Dari instrumen Oke Ya kan Ya mungkin Mungkin-mungkin Emang ada kenikmatan Tersendiri ya Buat-buat mendengarkannya Ya yang namanya musik Udah subjektif ya Contohnya Sorry nih gue ngomong Gue gak suka Gangnam Style Gue gak suka banget Gue gak suka sampai satu saat Pagi Gue dateng ke sekolahan Anak gue Dan dia lagi Senam pagi Gangnam Style Oke Dari situ Gue jadi Gue tiap Dengerin lagu itu Gue inget anak gue Dan gue kayak punya Kedekatan emosi Sama lagu itu See That's music That's music Maksudnya lo Apa Enggak bisa Secepat itu Iya Lo menilai musik Bener Karena musik itu adalah Pengalaman lo juga Ketika lo bilang suka apa enggak Itu bagian dari pengalaman lo Dan lain sebagainya Itu gue jujur Gue sampai Kenapa gue jadi suka ya Dan kalau emang gue lagi Posisi gue nunggu Kalau gue lagi kangen Anak-anak gue Gue setelah lagu itu Iya kan Yang ada ya mukanya dia Gitu kan Gimana Lagi senam pagi Pada waktu itu That's music That's music Jadi kita gak bisa judge ya Kita gak bisa Sembarangan nih Kalau Ya kalau gak suka ya Gak apa-apa sih Gak apa-apa Gak apa-apa Sah-sah aja Sans Sans ya kan Tapi bukan berarti Yang lo gak suka Itu jadi salah Dan lo mengajak orang lain Untuk mengajak itu Jadi Ah itu salah Ya terserah lah Udah Biarin aja Biarin aja Karena gila Zaman sekarang bener Bener banget Yang lo bilang Bahkan di lingkungan kita Sehari-hari Gila nih orang udah mulai Gak gini Gak gini nih Gini nih Gini Iya Kenapa jadi banyak Bagarnya gini Gitu kan Wow Ini terima kasih Sudah mengingatkan Lewat lagu nih Oke Satu lagi Sebelum kita akan puterin lagu Ini Tentang Masa Yang Iwak dulu Mungkin Album pertama Ada tahun 93 ya 93 ya Sebelumnya Kita ngomongin Sebelum itu Justru Iwake ini Jatuh cinta Sama lagu rap Itu lagu apa Terus Pertama kali nulis itu Sebenernya lagu apa sih Kalau boleh tau Oke Gue pertama kali tau rap Itu ketika emang Disini lagi Trend breakdance Oke Sekitar tahun 82 83 ya 83 lah Kalau gak salah Udah Gue mulai ikut-ikutan Gue seneng banget Breakdance Headspin lah Kickwom lah Windmill lah Gue seneng banget Gue seneng banget Ampe Guru gue di sekolah Sebel sama gue Guru SMP Lu ngapain sih Jumpalitan Meja Meja-meja kelas Disatuin Dan kita Ampe anak-anak Di atas meja Headspin segala macem Dan Kepakir Timur Dan lain sebagainya Bawa disco robo Dulu kan Boombox Dan Kardus Yang kita lapisin Ampe Akhirnya satu titik Lucu juga Yang ngiringin ya Ngerap kan Reckless Ice Tea Oke Reckless Itu Gue suka banget itu Lagu itu Dan gue mulai Coba untuk Apa Niru-niruin kan Kebetulan karena Reckless suku katanya Dikit gitu ya Jadi emang gak perlu Ditulis gitu Emang dengan diinget pun Kita udah bisa ngikutin kan Sampai akhirnya Lagu pertama Yang gue G-plug itu Gue denger Dan emang gue denger Berulang ulang Ampe head Boombox Gue rusak Karena kan Di rewind lagi Di rewind lagi Kalau sekarang tinggal googling Men Itu di rewind Rewind Dan Itu adalah lagunya Sugar Hill Gang Rappers Delight Itu Wah Itu ngerasa keren banget Gue di sekolahan Gue bisa ACD Hip Hop Ini apaan sih Cuman gue ngerasa keren aja Itu lah Itu lah ya Jadi ternyata Sebenernya Sekarang kalau suruh B-boy lagi Bisa gak nih pak Gue sekarang baru Menyadari Makin lama tuh Gravitasi makin susah Dilawan Tapi dari Berarti boleh Boleh Dibilang bahwa Dulunya adalah Seorang B-boy Gue seneng banget Breakdance Dulu sebutannya Breakdance ya Gue demen banget Gue Terutama main-main Bawah gitu ya Gue seneng banget Bahkan dulu gue Emang yang nekat Yang ketika emang Headspin Ya mungkin ada yang Lebih gila lagi Dia gak pake alas Gue hanya pake Snapback doang Di aspal Karena emang Wow biar keliatan keren Gitu loh Di aspal Hanya pake snapback Apakah hanya pake snapback aja Udah Udah Sampai gue Gue ngikut-ngikutin Sampai akhirnya Gue kenal rap Disitu You was born For hip hop man Gila sih Ozonturbo You rules man Shout out to them Oke Dan sekarang Kita mau puterin dulu Salah satu lagu Ini dari album Iwa juga Ini apa nih Bumi hari ini Bumi hari ini Bumi hari ini Ada di album berapa Bumi hari ini Ada di album 4 Album 4 Maksudnya imajinasi Iwa coba cerita Tentang keadaan alam Ya Lagu ini juga Yang bikin Eric Eric Piskot Sama Adoi Oh iya Syaratu black rumuh Piskot lah Oh Piskot Gengenya Piskot lah Oke Kemarin habis ketemu Sama Ferry Saya Lagi nganterin istrinya Fitness Kangen juga nih Lihat Ferry Ngerap lagi ya Coba tolong ajak Ngerap lagi Shout out to Piskot Rionion Piskot Seru juga ya Itu di album goyang Gue suka banget Itu emang anthem banget ya Lagi goyang tuh ya Dan kita dengerin dulu Bumi hari ini Cikira Iwa K Boombox The Majus Radio Boombox The Majus Radio Masih di sesi terakhir Kita ngobrol dengan Iwa K Sebelum konsernya Ke 25 tahun Perayaan 25 tahun Perjalanan Iwa K Salah satu rapper yang Menurut saya adalah Orang yang Punya konsisten Tinggi Di bidangnya Amin Ini tentang konser lagi nih Karena ini Begitu banyak yang Begitu banyak Saya menerka nih Wah ini lagu apa aja nih ya Ini kayaknya jor-joran di konser ini ya Lagunya ya Ada Ada bocoran Lagu baru gitu Dibawain gak sih kayak Sans itu Enggak 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 Karena emang ini Konser ini emang murni Perjalanan 25 tahun Oke Ketika Sans itu Ibaratnya Ya itu akan mungkin akan ada Di Kemasan Konser berikutnya Amin Amin Tapi kalau ini emang Emang khusus untuk Perjalanan gue dari Tahun 93 Sampai 2018 Jadi ini memang Bener-bener perjalanan Jadi Lagu-lagu yang dulu Yang sudah dirilis Sampai mungkin sebelum 2018 Mungkin Oke Ini Begitu banyak orang Bertanya gitu Dulu Dari dulu sampai sekarang Kalau beberapa orang Saya tanya Itu rapper taunya ya Cuman Iwake gitu Itu udah gue amplopin sih Sebenarnya orang masing-masing Pada Kalau kita ngobrol rapper Sekarang banyak banget ya Mungkin Mungkin Ya Kita nanyanya ke Generasi yang dulu sih Cuman ternyata Orang generasi dulu itu Memang gak Gak ngikutin banget Rapper yang Begitu dari Sampang Sampai Merauke Sekarang sudah Sudah begitu banyaknya Dulu Dulu kalau kita ke Papua Irian Itu kita gak nemu rapper Gitu Tahun-tahun segitu mungkin Kalau kita Ke beberapa daerah Juga enggak Gitu Tapi sekarang gila Banyak banget Dan keren-keren sih Betul Nah ini gimana sih Menurut Iwake ini gimana nih Dulu adalah Bom atom nih Iwake jatuhkan You drop the bomb Udah tahun 93 Yes Semua orang Semua orang Semua orang Akhirnya Dari Apa namanya Celana Slim fit Jadi baggy Gitu kan Jadi Gila gombrong Beberapa temen Soalnya ngalamin Nah ini 2018 Kalau tadi Iwake bilang adalah Ini api-api kecil Sudah mulai banyak Kalau saya bilang Ini adalah Konser ini Api unggun Nah menurut Iwake sendiri nih Dengan banyaknya Rapper Sementara Iwak Beban gak sih Semua orang ini sekarang Tertujunya di Iwake Kenapa Karena Satu pionir Kedua belum pernah ada Konser rap Saya bilang konser rap Konser rap gitu Dan ini adalah First time setelah Sekian lama Mungkin Iwak dulu pernah Coba ini Gila sih Ini beban gak sih Gila 25 tahun Terus Gue sih bersyukur ya Itu pertama Ya Tapi yang gak kalah pentingnya Sebenernya bukan untuk Konser ini aja Gue selalu memelihara Deg-degan gue Di tiap manggung Selalu? Selalu Harus ada Oke Lo kalau emang Pengen ketemu sama orang Yang lo sayang Lo pasti deg-degan kan? Gue balik lagi Tapi emang Ini gak busit Gue bilang juga Memang remon Tolong jaga irama Juga apa Frekuensi manggung Dan lain sebagainya Geeks dan semuanya Gitu ke manager gue Karena gue pengen Rasain juga Gue deg-degan di panggung Oke Karena Apa ya Buat gue tuh justru Jadi energi tersendiri Deg-degan itu Dan gue terus terang nih Kalau gue ngomong Anak kecilnya gitu ya Childishnya Gue tuh ngerasa Kayak anak SMA Yang masuk studio latihan Tadi pas latihan Buat konser nih Udah beberapa hari ini Gue exciting banget Oke Yang lo bener-bener Ya gue udah lama Gak nemuin excitement Seperti ini gitu loh Deg-degan iya Dan gue malah suka Karena gue selalu Mau melihara Deg-degan itu Yang gue takut Adalah satu Ketika gue manggung Gue udah gak deg-degan lagi Justru Justru gak mau Gue takut banget Bener-bener Gue malah takut banget Oke Karena akhirnya Berarti gue Gue kayak menganggap Itu hal yang biasa aja Betul Gue gak tau ya Apa gue lebay Apa segala macem Tapi emang-emang itu Itu cara gue gitu ya Itu cara gue Untuk akhirnya Menghidupkan musik Datas panggung Untuk menghidupkan Liriknya juga Semuanya itu emang Dari rasa deg-dekannya itu Karena deg-degan itu Gak selalu negatif loh Iya Artinya itu Kalau emang kita Nyalurinnya bener gitu ya Akhirnya jadi energi yang Gue gak tau gue bener Apa gak nyalurinnya Tapi yang jelas Itulah yang selama ini Gue jalanin Dari dulu sampai sekarang Gue takut banget Kehilangan deg-degan Sebelum manggung Dan itu emang Yang endilalah Syukurnya sekarang Gue ngerasain itu lagi Ini ya Setelah ya Hampir setahun ya Gue gak ada Berkegiatan ya Dis Tau-tau yang seperti ini Deg-degan lagi Deg-degan lagi Juga awal ketika emang gue Pertama kali manggung ya Dari pesantren gue kemarin Gue jadi Surprisenya Glenn Fredly waktu itu Iya Saya tau Konsernya Glenn Konsernya Glenn Itu gue yang bener-bener Gue deg-degan banget Tapi dan gue suka banget Gue bilang Gue suka banget nih Gue deg-degan Lo gak apa-apa Enggak gue malah suka Gila gue suka banget Gue nih deg-degan gitu loh Dan itu pun Yang gue resen sekarang ya Semoga ya Deg-degan ini Akan bisa ngibur lo semua Hasilnya Itu aja Kita lihat tanggal 4 ya Amin Kalau emang dibilang Ada beban Pionir segala macem Itu kan yang mereka pikirin Yang gue pikirin bukan itu kok Lo justru Kita sama-sama penikmatif Hope yaudah Kita berbagi aja disitu Gue lebih seperti itu aja Ya oke Karena Sekarang semua mata nih Saya yakin dari Rapper baru Sampai rapper yang dulu Mungkin angkatan kita Semua angkatan saya Angkatan iwa mungkin bahkan Semua mata tertuju Karena ini adalah konser Konser hip hop Saya bilangnya konser hip hop Dimana Saya hanya tau kemarin Ya kalau konser rock Konser musik pop Ya kan Apa kayak Kahitna Club project Dewa Musisi-musisi yang Legend Tiba-tiba muncul SET Damn man This is hip hop Dan itu Itu bagi saya Saya bangga gitu Ada musik ini di Di Scene hip hop Scene musik Indonesia Menjadi Salah satu yang membuat Membuat saya pribadi Gila Kembali Api unggun nyala lagi nih Mulainya Gila Gue mesti bisa kayak Iwa nih bikin konser nih Semoga gini-gini ini bukan Buat gue aja ya Ini gue gak ngomong bullshit Karena dari dulu gue juga Gue selalu emang Ya kalau ngomong untungnya Ketika yang lain tumbuh Gue akan ikut tumbuh kok Oke Kalau gue matiin yang lain Gue akan gak lama juga Oke Gitu loh Simpelnya aja Ini makanya gue Gue ngomong Ngomong sakleka seperti itu Makanya gue ngarepin Ini akan Akan jadi Bola salju Buat yang lainnya juga Yang gini dan makin besar Makin besar Semakin banyak Mungkin iwa Justru semakin seneng Bukan semakin Wah gila Rapper sekarang Gue nikmatin Gue menikmati Suasana ini Justru Ini yang kita gak tau Kadang-kadang nih Kita pribadi gitu Ketika ada Rapper atau grup lain Yang Wah jing lebih keren Wah aduh Wah gitu Kadang-kadang kita merasa takut Padahal sebenarnya Nggak ya Harusnya Seru lagi nambah warna doang Enggak aja Jangan Ini gue ngomong sok tau lagi ya Sorry banget nih ya Kayak Lo kalau emang mencoba Jadi better dan better Lo gak akan kelarnya Try to be different Ya Udah Kalau udah beda Kelar Ya Tapi kalau emang Lo jadi lebih baik Akan ada yang lebih baik lagi Akan ada yang lebih baik lagi Tapi yaudah Dia cuma beda Kok sama gue Iya It's all about mindset gitu loh Simple aja Simple aja Jadi gak perlu takut lagi Sans Sekali lagi sans Buat semua yang mungkin saat ini Dengerin The Majors George Buat kalian Ini mungkin Salah satu Apa namanya Bukan petua ya Tapi ini Kita obrolan Berbagi aja Berbagi Iwaki ini adalah Banyak Bukan banyak sih Semua orang menganggap Legend Gimana perasaan Iwak Karena saya sendiri Saya sendiri Ternyata Setelah sekian lama Jadi legend itu gak gampang men Gue sebenarnya Secara bisnis Dibilang legend itu gak enak Oke Gak enaknya gimana pak Karena orang akhirnya terpaku Amal lagu-lagu lama Oke Iya dong Ya ya Udah Sementara disini gue masih ada passion Untuk Berkarya Oke Ini jujur aja Iya ya Legend itu Itu apa Sebenarnya Racun sendiri ya Tapi Entah Maksudnya Yang namanya kita dikasih kado Oma orang Gak mungkin Kita ah enggak Gue buang Enggak Enggak Tetep gue terima Dan gimana gue nyikapinnya Tapi gue punya mindset sendiri Tentang ini Gitu loh Gue selalu Emang akhirnya Kalau emang Orang yang emang Ngobrol langsung sama gue Gue bilang Kita sama-sama penikmat lagi Kita groove digger lagi Iya Kita bukan gold digger Kita groove digger Groove digger Artinya jadi bener-bener yang emang Ya udah kita sama-sama gali kok Gue juga masih belum kelarin gali nih Gitu kan Masih belum ketemu mata airnya nih Gitu kan Ayo kita gali bareng-bareng gitu kan Jadi kalau Ya secara bisnis yang gue tau ya Ada beberapa omongan sama yang senior juga Bahkan udah almarhum gitu ya Dulu almarhum kuisya juga Sempat ngobrol-ngobrol sama saya gitu Itu legend Akhirnya Orang yang jadi dengerin musik lama Aku terus ya Iya bener Dan itu memang bener Dan gue Iya Dan akhirnya emang Kita akan butuh effort Agak lebih Untuk ketika-ketika Kita mengeluarkan Produk-produk baru Gitu loh Ini kita ngomong saklek aja Berarti ada gak enaknya juga Ada enaknya juga Jadi kalau emang Tapi kalau emang Sebagai kado Yaudah gue gak akan mungkin membuang kado ini Di depan muka lo Ya kan Gue akan sikapi kado ini kok Oke Ini terakhir mungkin Tentang konser 25 tahun Iwa Tadi adalah kunci adalah kolaborasi Saya setuju banget Kemudian ini adalah konser yang menurut saya Tempatnya gede Ya kan Cukup bangga saya Menjadi bagian dari hip hop Bisa ngobrol dengan Iwa langsung Sebelum konser Sama-sama Afi Konser ini Iwa ke tujukan untuk siapa nih Ini kan Gila perjalanan lo nih Perjalanan Iwa ke ini Damn man 25 tahun Siapa yang 25 tahun nge-rap Belum ada mungkin Maksudnya Maksudnya yang masih Konsisten Masih Saat ini masih mengeluarkan karya Mungkin ya Jadi Iwa ini bukan cuma legend Tapi He's a Living legend Mungkin yang Yang beda dengan yang lain Karena masih berkarya Ada beberapa musli legend Yang memang udah ngeluarin karya Kalau lo masih Iwa masih mengeluarkan karya Ini tujukan untuk siapa nih Konser 25 tahun perjalanan Iwa ke Yang jelas pasti ke penikmat hip hop Hip hop Ya Itu udah udah jelas Tapi kalau untuk yang lebih pribadi lagi Ini gue tujuin buat orang-orang yang percaya sama gue Oke Orang yang selalu ada Orang-orang yang selalu ada buat gue Walaupun emang Sebagian besar orang udah gak percaya sama gue Oke Keluarga gue Temen-temen deket gue Tim disini juga yang akhirnya bikin konsep ini jalan Membuat orang percaya lagi ke gue Susah Wah Dan itu gue gak ada Gue gak mau ngomong banyak Buat ya lo percaya sama gue Gue gak mau Oke Itu bukan kerjaan gue Gue mendingan ngurusin diri gue sendiri Seperti biasa kan Gue mendingan mau perbaiki gue sendiri Biar orangnya ngeliat Tapi emang ini bener Ya yang jelas Mungkin agak-agak Sedikit klise Gue begini tuh karena doa orang tua gue juga Oke Gue yakin itu Selain kerja keras gue Doa-doa dari orang yang sayang sama gue Dan ini gue dedicate buat mereka secara pribadi Oke For all you love man Yep Oke Big love Selamat untuk konser 25 tahun Thank you Perjalanan Iwake Dan saya harap ini bisa api-api unggun ini juga akan menjadi api-api unggun berikutnya bagi pecinta pelaku hip hop Amin Amin Ya kan Karena disitu Saya yakin Ini bom kedua Iwa Yang bener-bener Menampar Kalau saya pribadi kena nih 25 tahun Iwake Konser-konser hip hop Ini saya turut bangga Pokoknya kita merapat aja Kita seneng-seneng bareng Kita rayakan kehidupan bareng-bareng disitu Pokoknya kita bikin keren aja malam itu Yoi Tanggal 4 April jangan lupa The Palace The Palace Tiketnya dapetin sekarang Kalau gak dapet lo nyesel Karena Gue yakin Kebiasaan orang Ah ntar dulu deh beli tiket gitu kan Iya karena gue terakhir kan Sorry gue potong Tahun 94 Gue konser nunggal Nah Ini sekarang 2018 Kita gak tau ntarnya ke apa-apaan lagi Udah kayak komet hale gitu kan Ya